Bapak Mirsa masih bersama kami dalam belajar Islam, Mbak Indira. Ini datang di diri Mbak Indira, kanser. Tapi kan hidup di dalam keluarga, bagaimana kemudian mendialogkan dengan anak sehingga kemudian ini jadi pelajaran. Jadi Alhamdulillah karena kita selalu menjalani ritual agama sama-sama. Dari saya itikaf, kita itikaf bersama-sama, puasa sama-sama, tahajud pun Alhamdulillah tadi pagi sama-sama, bertiga. Jadi tidak susah. Bunda kena kanser, apa itu kanser? Penyakit. Ini karena dulu makannya tidak benar, tidurnya tidak benar. Jadi secara kesehatan edukasinya jalan sekali. Sekarang dia, at least dia faham, meskipun dijalanin belum sama dia. Tapi dia faham makanan yang harus dia makan, gaya hidup yang dia harus ikuti itu seperti apa. Itu sebenarnya kesempatan, momentum untuk mengajarkan dia mengenai kesehatan. Dan memang di rumah sekarang semua makanan sudah harus makanan sehat. Sudah tidak ada lagi makanan-makanan yang saya tidak boleh makan. Karena saya banyak sekali pantangannya. Nah dari segi spiritual, itu juga kita terus ajak bilang sama dia bahwa ini kalau sakit itu artinya insya Allah disucikan. Dosanya bunda dihapus. Jadi Alhamdulillah kan gitu. Siapa tahu kalau kamu bagus juga, insya Allah kita ketemu lagi nanti kalau kita sampai di surga. Jadi ini masif yang tadi dikatakan harus ada momentum untuk mengaktualkan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Bahkan Rasulullah menyebut momentum, ada satu hadis yang momentumnya sangat dahsyat. Mutu qoblaan temu, matilah kamu sebelum kematian datang. Ini maknanya apa nih? Matilah sebelum kematian datang. Artinya kita bisa melepas dari belenggu kebendaan. Kita bisa melepas dari ego yang selalu melingkar dalam kesadaran kita. Ketika kita bisa melepas dari materi, kita sudah bisa menyeberang ke alam metafisik, ke alam rohani. Maka saat itu kita menemukan hidup. Jadi kalau kematian ini dimatikan, belenggu kebendaan, kita bukan meninggalkan konsepnya. Bagaimana mungkin meninggalkan karena kita masih berada di alam kebendaan, alam materi. Tapi kita bisa mengambil jarak, kita bisa merdeka. Saat seperti itu, sebetulnya Al-Quran melukiskan, kita menemukan kehidupan. Sebaliknya, kalau kita terus menerus dibelenggu, dan tidak pernah mengalami kematian sebelum datang kematian. Saat kematian yang sesungguhnya tiba, Al-Quran melukiskannya dengan ungkapan, La yamu tupiha walayahya. Tidak mati, karena ini alamnya alam abadi. Walayahya. Tapi tidak bisa hidup. Karena kesadarannya waktu di dunia, terbelenggu oleh benda. Tasawuf, sesungguhnya yang paling pokok bukan konsep yang teoretikal. Tasawuf itu yang paling mendasar kehidupan yang empiris. Artinya itu kehidupan yang dijalani dalam setiap detiknya. Yang dijalani detik per detik. Kenapa ini jalan menuju Allah, misalnya hidup abadi, di dalam keabadian kasih sayang Allah. Dengan cara mati sebelum kita mati itu, tidak menjadi jalan yang mulus bagi sebagian banyak orang. Karena orang sulit ya, seakan-akan mati sebelum mati itu meninggalkan dunia, seakan-akan. Padahal bukan meninggalkan. Adalah itu kedua, kita mungkin punya obsesi yang sejak kecil ditanamkan apa hakikat dan makna hidup itu. Jadi sebetulnya membicarakan hakikat itu bukan hanya untuk filosof, bukan hanya untuk cendikia. Hari-hari kita supaya bermakna hidup ini. Supaya tidak hampa. Kan kehidupan kita sekarang menjadi hampa. Karena tanpa makna. Karena tanpa makna. Sehingga tidak bisa menjelaskan yang metafisi. Padahal makna itu harus kita sendiri ya? Harus kita cari. Nah pada saat kita mencari, baru Allah dengan penuh kasih sayangnya memberi. Kamu melangkah satu senti, Allah menarik seratus senti. Jadi apa artinya? Kita berjalan satu langkah, Allah berlari seratus langkah. Betul, karena itu harus ada tiga hal dari diri kita. Ada al-kasabu, usaha yang konsisten. Ada ikhtiaru, memilih teman, memilih cara, memilih metodologi yang terbaik. Dan ada al-mujahada, perjuangan yang sungguh-sungguh untuk menghadapi hidup. Tapi semuanya diorientasikan untuk migrasi ke alam keabadian akhirat. Mbak Indira, kalau sekarang kanser. Dan sekarang inilah hidup dalam terapi kanser dengan momentum yang luar biasa untuk anak dan keluarga. Ada yang ditakutkan nggak? What's next? Apa yang datang sebenarnya? Saya berpikir untuk menjadi sufi sebenarnya. Seinginnya jadi sufi. Pertanyaan ini juga saya tunjukkan kepada Anda semua. Ketika kemudian kita mengalami pada saat sekarang satu keintiman yang spontan dalam conversation atau dalam percakapan dan hubungan yang erat dengan Sang Khalid. Maka setiap dari kita mungkin dihinggapi ada terbesit satu pertanyaan. Apa yang datang sesudah ini? Kita akan bermincang sesudah ini. Pemirsa, jangan kemana-mana. Belajar Islam akan kembali. Saya beri sufi. 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 Saya beri sufi.